Halo bro, selamat datang kembali di channel youtube kami yaitu androcomnet Mari kita berteman dengan cara klik subscribe Kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya hingga jadi tombol lonceng berdering Maka dengan begitu anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi setelah kami mengupload video terbaru Mari kita langsung menuju ke videonya Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengaitkan akun youtube atau channel youtube kita ke akun google adsense dengan gmail yang berbeda Bagaimana cara mengaitkannya Oke langsung saja kita praktekannya teman-teman Yang pertama anda masuk ke youtube dulu Anda login ke youtube Nah disini saya sudah login jika anda belum login disini akan ada tulisan sign in atau login ya anda klik kemudian anda masukkan akun gmail yang ingin dikaitkan ke akun google adsense Kemudian setelah anda masuk anda klik dan masuk ke kreator studio Nah dari sini kemudian anda masuk ke channel ya Ini akun ini akan mengaitkan akun google adsense yang baru tapi saya inginnya mengaitkan ke akun google adsense saya yang lama tentunya yang sudah bisa menampilkan iklan ya teman-teman Jadi kemudian masuk ke kemudian masuk ke monetisasi Nah ini adalah peraturan terbaru dari youtube 2018 ya silahkan dibaca ya teman-teman Kemudian disini anda klik akun adsense yang dikaitkan Nah disini sudah saya kaitkan tapi dengan akun google adsense yang lama akan saya kaitkan dengan akun google adsense saya yang lama Nah disini sudah terkait dengan akun google adsense yang baru ya teman-teman Nah disini akan saya kaitkan dengan akun google adsense yang lama Caranya anda klik ubah Kemudian disini gunakan akun lain Anda masukkan akun google adsense Nah kemudian disini akan secara otomatis Masuk ke halaman seperti ini ya Ini untuk url website Your website ini terisi secara otomatis ya Anda bisa meriksa nya dengan cara copy Kemudian paste disini apakah benar ini adalah channel youtube kita yang akan kita kaitkan Nah androcomnet ya Sudah benar kemudian anda baca dulu ini Kemudian klik accept association Nah kemudian dari sini akun google adsense akan nge-redirect ke akun youtube kita Biarkan dulu atau tunggu beberapa detik Dia akan otomatis langsung masuk ke channel youtube kita Nah disini sudah masuk ke channel youtube kita ya teman-teman Kita lihat coba Disini Nah ternyata disini id adsense sudah berubah Ini sudah terkait dengan akun google adsense saya yang lama Nah jika sudah seperti ini Maka kita sudah berhasil mengaitkan akun youtube saya ke akun adsense saya yang lama Tentunya dengan beda gmail ya teman-teman Apakah dengan seperti itu Padahal beda gmail itu tidak melanggar peraturan youtube atau melanggar peraturan adsense Itu tidak melanggar ya teman-teman Itu semua diperbolehkan Kita hanya cukup punya satu akun google adsense Jika kita punya channel youtube Misal kita punya dua channel Dan kita hanya cukup punya satu channel google adsense Kaitkanlah dua channel youtube tersebut ke akun google adsense tersebut Itu semua tidak melanggar dan itu diperbolehkan oleh youtube dan juga google adsense Oke saya kira itu tutorial dari saya hari ini Semoga ini dapat bermanfaat dan ada referensi bagi anda semua Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video saya Terima kasih